Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali dalam pembelajaran PPKN di kelas 9 pada bab 3 yaitu Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Di pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa negara kita adalah negara demokrasi Lalu bagaimana pelaksanaan demokrasi tersebut sejak awal merdeka sampai sekarang? Mari kita cari tahu jawabannya dalam materi kita kali ini yang berjudul Perkembangan Demokrasi di Negara Republik Indonesia Pada materi kali ini kita akan mempelajari yaitu Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila pada Masa Orde Baru dan Demokrasi Pancasila pada Masa Reformasi Nah ayo kita membahas demokrasi parlementer pada rentang waktu 1945 sampai dengan 1959 Demokrasi parlementer adalah sistem demokrasi yang diterapkan ketika Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer Yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh Perdana Menteri Dan melaporkan pertanggung jawabannya kepada Parlemen atau DPR Sementara posisi presiden saat itu hanya sebagai kepala negara atau lambang Nah undang-undang dasar yang digunakan pada masa ini yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau Konstitusi RIS Dan beralih kepada undang-undang dasar sementara tahun 1950 Pada masa ini ada beberapa peristiwa penting diantaranya Bentuk negara Indonesia adalah serikat yang terdiri dari beberapa negara bagian Namun akhirnya masyarakat menolak bentuk negara serikat Karena dianggap sebagai taktik Belanda yang ingin memecah belah Indonesia Dan akhirnya kita kembali ke negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950 Saat itu Perdana Menteri seringkali berganti Karena ketidakpuasan Parlemen atau DPR terhadap kinerja Kabinet Akibatnya pemerintah tidak stabil Kemudian banyak pemberontakan diantaranya kekecewaan masyarakat di daerah dan pertentangan ideologi Kemudian pada masa ini berhasil dilaksanakan pemilihan umum yang pertama Yaitu tahun 1955 Untuk memilih anggota DPR dan konstituante Konstituante adalah badan yang diserahi tugas untuk merumuskan undang-undang dasar baru Karena saat itu kita masih menggunakan undang-undang dasar sementara tahun 1950 Nah namun konstituante ini gagal dalam menjalankan petugasnya Undang-undang dasar baru tidak dapat diselesaikan Karena anggotanya lebih mementingkan kepentingan partai atau golongannya Dibandingkan kepentingan bangsa dan negara Nah keadaan tersebutlah dapat membahayakan negara Oleh karenanya Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan atau dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 Menyatakan pembubaran konstituante dan undang-undang dasar 1945 berlaku kembali sebagai aturan bernegara Nah dekret presiden inilah yang menandai berakhirnya Demokrasi parlementer dan Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin Selanjutnya yaitu masa demokrasi terpimpin Pada rentang waktu 1959 sampai dengan 1966 Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi yang idealnya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dalam pengambilan keputusan negara Namun dalam praktiknya Presiden Soekarno mengartikan kata terpimpin sebagai pemusatan kekuasaan negara di tangannya Selanjutnya undang-undang dasar yang digunakan saat itu adalah undang-undang dasar 1945 Nah sekarang mari kita cermati berbagai peristiwa pada masa ini Kesalahan mengartikan konsep terpimpin menimbulkan penyimpangan terhadap Pancasila dan undang-undang dasar 1945 Antara lain Soekarno diangkat sebagai Presiden seumur hidup oleh MPR sementara Padahal seperti yang kita ketahui dalam undang-undang dasar 1945 disebutkan bahwa masa jabatan Presiden adalah 5 tahun Selanjutnya Presiden mengangkat anggota MPRS berdasarkan Penpres Presiden juga memubarkan DPR dan membentuk DPR gotong royong atau disingkat DPRGR Selain itu Indonesia condong dan bekerja sama dengan negara-negara yang komunis Yang menyalahi prinsip politik luar negeri bebas aktif Kemudian politik dalam negeri juga memanas akibat pertentangan antara Partai Komunis Indonesia atau PKI Yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi komunis Melawan TNI Angkatan Darat atau TNI AD yang tetap setia menjaga dan mempertahankan Pancasila Nah puncak pertentangan tersebut adalah meletusnya pemberontakan G30 SPKI pada tanggal 30 September tahun 1965 Yang dilakukan PKI dengan menculik dan membunuh 7 perwira TNI Angkatan Darat di daerah Lubang Buaya Jakarta Pemberontakan tersebut lebih jauh menimbulkan konflik atau pertentangan di masyarakat Antara anggota PKI dan penentang PKI Serta krisis ekonomi Mahasiswa berdemonstrasi menuntut pembubaran PKI dan perbaikan ekonomi Jenderal Soeharto tampil mengamankan situasi dan konflik Dengan membubarkan PKI berdasarkan surat perintah yang diterima dari Presiden Yang dikenal dengan istilah Super Semar atau singkatan dari Surat Perintah 11 Maret Pada tahun 1966, Soekarno menyerahkan kekuasaan kepemimpinan kepada Jenderal Soeharto sebagai Presiden Nah, peralihan kekuasaan tersebut menandai berakhirnya masa demokrasi terpimpin Dan dimulainya masa demokrasi Pancasila masa Orde Baru Mari kita lanjut pada pembahasan demokrasi Pancasila masa Orde Baru Yaitu dari rentang waktu 1966 sampai dengan 1998 Demokrasi Pancasila pada masa ini adalah sistem demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila secara keseluruhan Dan berintikan sila keempat Pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen Yang diwujudkan dengan menerapkan demokrasi Pancasila Undang-Undang Dasar yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945 Selanjutnya mari kita cermati berbagai peristiwa dalam pelaksanaan demokrasi pada masa ini Peristiwa dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila masa Orde Baru diantaranya Pertama pemerintah berhasil melaksanakan pemilu setiap 5 tahun sekali Yaitu sejak tahun 1971 sampai dengan 1997 Kemudian mulai pemilu tahun 1977 sampai dengan 1997 Jumlah partai politik peserta pemilu dirampingkan dari 10 partai menjadi 3 partai Yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Golongan Karya atau Golkar Dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI Pemerintah juga giat melaksanakan program pembangunan berkelanjutan Yang disebut dengan istilah Repelita Atau yang singkatan dari Rencana Pembangunan 5 Tahun Selain itu melaksanakan program peningkatan kesejahteraan Antara lain keluarga berencana Pos pelayanan terpadu Transmigrasi Kemudian gerakan nasional orang tua asuh Namun pada masa ini terjadi penyalahgunaan kekuasaan Adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme Atau disingkat KKN di lingkungan pejabat pemerintah Kemudian kebebasan berpendapat dibatasi Pers atau penyiaran dan surat kabar dilarang memberitakan keburukan pemerintah Jika terbukti, maka surat izin penyiaran akan dicabut atau dilarang terbit Selanjutnya pada masa ini juga Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI Masuk dalam percaturan politik nasional Dengan kata lain ikut dalam berpolitikan Pada masa ini juga terjadi pelanggaran hak asasi manusia Seperti kasus Tanjung Priuk, kasus Marsina, kasus daerah otonomiliter, dom Aceh Kasus kerusuhan Mei 1998, dan lain-lain Pada tahun 1998, negara kita dilanda krisis keuangan yang berdampak pada kelesuan ekonomi Kebangkrutan badan usaha, dan banyak terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK Krisis di atas menimbulkan kecemburuan terhadap etnis tertentu Sehingga memicu terjadinya kerusuhan dan kekerasan di beberapa kota Situasi tersebut mendorong para mahasiswa menggelar demonstrasi besar-besaran di Jakarta Menuntut turunnya Soeharto sebagai presiden Akhirnya, Soeharto mengeluarkan pernyataan pengunduran diri Pada tanggal 21 Mei 1998 Dan digantikan wakilnya yaitu B.J. Habibie Pengunduran diri Soeharto menandai berakhirnya masa Orde Baru Dan Indonesia memasuki masa Reformasi Selanjutnya yaitu Demokrasi Pancasila masa Reformasi Pada rentang waktu tahun 1998 sampai dengan sekarang Konsep demokrasi Pancasila pada masa ini adalah sistem demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila Secara keseluruhan dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Dengan penyempurnaan dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis masa sebelumnya Reformasi berarti perbaikan sistem menuju yang lebih baik Undang-undang dasar yang digunakan pada masa ini adalah Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen Peristiwa-peristiwa penting pada pelaksanaan demokrasi Pancasila masa Reformasi Antara lain Pertama dilaksanakannya amandemen atau perubahan terhadap undang-undang dasar 1945 sebanyak 4 kali Hal ini karena undang-undang dasar 1945 dianggap memiliki rumusan pasal yang dapat disalahgunakan untuk kepentingan politik seseorang Selanjutnya, masyarakat diberi kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berorganisasi Kemudian pada masa ini banyak bermunculan partai politik peserta pemilu Selanjutnya, kebebasan pers atau penyiaran tidak ditekan pemerintah Pada masa ini juga muncul semangat anti korupsi Yaitu dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Dan dirumuskan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang TPKOR Selain itu, dilaksanakan pemilihan umum secara langsung untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah Namun, pada masa reformasi ini bermunculan aksi kekerasan atau anarkisme Pola hidup yang mengedepankan bersenang-senang atau hedonisme pada remaja Pergaulan bebas, serta penghinaan, pelecehan, dan berita bohong atau hoax di media sosial Seringkali juga terjadi konflik antar agama, ras, golongan, serta aksi separatisme di daerah juga sering terjadi di masa ini Lembaga-lembaga negara baru seperti Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi dibentuk pada masa ini sebagai perwujudan tuntutan masyarakat Masyarakat semakin kritis menanggapi suatu isu atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Demikian penyampaian materi kali ini Kesimpulan yang dapat ditarik adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia mengalami perubahan dan pasang surut sesuai pada masa yang diterapkan Sampai jumpa lagi dalam pembahasan materi pada pertemuan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh